Karena tadi ini sikap personal, kira-kira kalau hari ini diminta usulan cawapres Prabowo, kira-kira siapa Bang Fadli? Dan kalau tidak mau sebut nama, kriterinya seperti apa? Mungkin kita ingin dengar nama juga dari Bang Fadli. Kalau itu kan sudah ada mekanismenya ya. Misalnya, kita harus mempunyai 20% presidential threshold. 20% presidential threshold ini pasti mensyaratkan partai-partai yang menengah, partai yang besar juga. Prioritas dari kelompok misalnya usia yang muda atau juga harus sipil, karena kan Pak Prabowo kan... Pasti itu jadi faktor-faktor. Kebetulan sih sipil semua ya. Oke, misalnya begini Bang Fadli. Ini saya minta jujur jawabnya. Dari tadi nggak jujur? Maksudnya selama ini, saya udah ada topeng, ada topeng Bang Fadli. Masih-masih semacam berasa orang Fadli. Saya ingin membuka wajahnya Bang Fadli gitu. Oke, silahkan. Ini masih ada topengnya. Masa saya, bagaimana sikap Bang Fadli secara personal soal netralitas Pak Jokowi? Sekali lagi, harus jujur. Seperti ini, Chicago. Aku saya punya laba.